Kelor juga dipercaya dapat menangkal gangguan mistis, baik itu jin, setan, atau penangkal santet. Konodon Kelor dipercaya dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam atau santet. Selain itu, menangkal hal gaib, Kelor memiliki manfaat lain untuk kesehatan tubuh kita. Disayur ya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam um swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan, sambur rasun, rayu, rayu, rayu. Sahabat idua tv yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah merimpahkan ribuan nikmat kepada kita semuanya. Yaitu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah dipercaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum lanjut menyaksikan video ini. Bagi sahabat yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan semoga disehatkan lahir dan batinnya. Mendapatkan uang tak terduga. Seratus miliar. Dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang empat tanaman yang sangat ditakuti oleh jin jahat, setan, dan dapat menjadi penangkal santet. Banyak tanaman yang ditanam di sekitaran rumah selain untuk mempercantik atau memperindah rumah. Beberapa tanaman-tanaman dianggap memiliki fungsi bisa mengusir jin, jurid, setan, dan segala hal gaib yang sifatnya negatif. Percaya atau tidak, makhluk gaib yang jahat, jihil, atau santet memang ada loh teman-teman. Dengan meranam tanaman yang ditakuti oleh para jin jahat akan membantu untuk mengusir makhluk gaib tersebut. Banyak jenis tanaman pengusir jin jahat yang mudah kita temukan dan bisa kita tanam sendiri. Bahkan ada yang tumbuh dengan sendirinya di sekitaran rumah kita. Percaya terhadap ciptaan Allah itu bukanlah merupakan perbuatan sirik kecuali kalian meyakini dan mengimaninya. Karena keyakinan dan keimanan itu hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kemudahan untuk manusia dengan menciptakan berbagai tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, sebagai makanan, bahkan sebagai penangkal sihir atau santet. Jadi jangan mudah menganggap sesuatu perbuatan itu musrik sedangkan kita belum mengetahuinya. Sama saja itu namanya kebodohan. Oke teman-teman, berikut ini adalah empat tanaman yang sangat ditakuti oleh jin jahat, setan, dan dapat menjadi penangkal santet. Untuk yang pertama adalah rumput bandotan. Di berbagai daerah tumbuhan ini memiliki nama yang berbeda. Seperti Sunda menyebutnya babandotan atau babandotan. Jawa ya, bandotan atau wedesan. Madura itu menyebutnya despedesan, pontianah, rumput balam. Dalam bahasa Inggris disebut dengan belly goat, wheat, goat wheat, atau cheek wheat, atau white wheat. Tumbuhan ini dinamakan bandotan karena bau menyengat rumput ini seperti bau kambing bandot ya teman-teman ya. Bapak bandotan dikenal luas sebagai obat luka. Gatal-gatal, kurap kudis, kutu air, dan rangen. Atau kutu air itu namanya rangen. Biduran juga bisa. Sakit dada dan obat mata yang panas. Akar bandotan digunakan untuk obat demam. Di pantai gading bandotan digunakan untuk sakit perut ya teman-teman. Menyembuhkan luka dan untuk menyembuhkan patah tulang. Penyembuhan luka-luka pada hati dan menyembuhkan tumor. Meskipun demikian, tumbuhan bandotan ini juga memiliki daerah. Di barat bandotan juga dimanfaatkan sebagai insektisida dan nematisida. Banyak yang belum orang ketahui bahwa bandotan itu ternyata sangat ditakuti oleh makhluk jahat. Apabila kalian terkena sihir atau jin atau gangguan gaib yang negatif. Oleskan ke badan kalian untuk rumput bandotan ini. Insya Allah jinnya kabur. Untuk yang kedua adalah pohon bidara. Dalam Quran surat wakiah ayat 8 berada di antara bidara atau sitri yang tidak berduri. Dan Quran surat ashabah ayat 16 tetapi mereka berbalik. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi. Atau pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon adsel dan sedikit dari pohon sitr atau bidara. Kalau berdasarkan hadis nabi. Yang artinya dari Kais bin Asim yang berkisah. Aku pernah mendatangi nabi untuk masuk Islam. Kemudian nabi menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Tanaman bidara dipercaya tumbuh dari surga sehingga memiliki hasil gaib. Tidak heran bila daun dari tanaman bidara ini banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai gangguan. Seperti telur maupun santet. Untuk yang ketiga ya teman-teman ya. Tanaman Kelor. Dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Daun Kelor dideskripsikan sebagai tanaman yang menyejukkan dan menyenangkan hati. Ciri-ciri tumbuhan Kelor yang sejuk ini disebut sebagai tanaman yang sengaja diciptakan oleh Allah SWT. Untuk menjengkelkan hati orang-orang yang ingkar. Dan meneduhkan hati orang-orang yang beriman. Tanaman Kelor memiliki daun dengan aroma menyengat dan sangat khas. Kelor juga dipercaya dapat menangkal gangguan mistis. Baik itu jin, setan, atau penangkal santet. Konodon Kelor dipercaya dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam atau santet. Selain itu menangkal hal gaib Kelor memiliki manfaat lain untuk kesehatan tubuh kita. Di sayur ya enak. Kemudian yang keempat adalah bambu kuning. Tanaman bambu umumnya identik dengan tanaman sarangnya mahluk katif. Seperti bibik gombel. Namun lain halnya dengan bambu kuning itu kebalikannya ya teman-teman ya. Bambu kuning yang bisa menjadi tanaman hias ini juga menjadi tanaman pengusir jin. Yang ampuh untuk mengusir gangguan gaib. Menariknya tanaman ini juga dapat membantu mencegah niat jahat orang lain. Misalnya mencuri atau merampok. Oke teman-teman itulah tadi empat tanaman yang sangat ditakuti oleh jin jahat, setan, dan dapat menjadi penangkal santet. Kalian boleh percaya atau tidak ambil sisi baiknya dan buang yang tidak baiknya. Terima kasih kalian semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Allah SWT ya teman-teman ya. Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul maafiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.